Halo teman-teman superuser kali ini kita akan belajar bagaimana cara deploy static website HTML di docker sebelum kita deploy websitenya yang perlu dipersiapkan tentu saja install docker terlebih dahulu di sini menggunakan Ubuntu 2004 untuk tutorial installnya sudah pernah dibahas di video sebelumnya untuk instalasi docker di Ubuntu 2004 untuk distro lain silahkan baca dokumentasi dari docker di docks.docker.com kemudian kita membutuhkan webserver jadi kita butuh image webserver di sini akan memakai nginx image nginx dengan tak stable Alpine karena ini lebih kecil dibandingkan nginx dengan tak latest itu lebih kecil image ini baik di sini sudah tersedia VPSnya kita langsung menjalankan download dulu atau kita pull image Oke lalu kita cek nah ini sudah ada image nya size nya hanya 22 Mega cara pertama di sini ada beberapa cara untuk deploy yang ini berhubungan dengan manage datanya juga pertama kita bisa meng-copy website HTML yang akan kita deploy ke dalam container itu cara pertama kita copy jadi ini akan membuat container kita akan expose atau publish port 80 nya nama container nya nanti namanya web freelancer yang dibuat dari nginx stable Alpine kita langsung jalankan oke lalu kita cek docker ps nah ini sudah ada lalu kita browse misalnya install di komputer sendiri di laptop misalnya bisa 127001 atau localhost ini bisa pakai IP server atau kalau dihubungkan dengan domain langsung nama domainnya kita coba dulu pakai IP server ini IP publiknya oke halaman halaman default nginx itu pakai IP server kemudian bisa kita coba pakai nama domain tentunya domainnya sudah diset DNS record nya mengarah ke IP server plasakode.com plasakode.com oke bisa juga nah sekarang ini sudah jalan kita mau copy file websitenya disini sudah ada file website di dalam directory freelancer namanya ini dem bootstrap bootstrap free bootstrap yang digunakan untuk testing jadi kita mau isi folder ini copy isi dari folder freelancer ini ke dalam directory document root yang ada di dalam container nah ini kita pakai docker cp oke sumbernya dari mana ini kalau penulisannya seperti ini slash titik berarti semua file yang ada di dalam folder freelancer ini kalau penulisannya seperti ini akan di copy tujuannya ke container yang namanya web freelancer di directory ini oke ini adalah directory default document root untuk nginx kita copy oke jadi docker cp freelancer nama container dan foldernya ini docker cp ini bisa dari host os ke container atau sebaliknya copy file dari container ke host os sekarang kita refresh kita coba ini sudah masuk file file oke oke nah seperti itu itu cara pertama kita bisa copy langsung nah cara kita kedua itu kita bisa mount folder jadi kita tidak menyimpan website nya ke dalam container tapi tetap di host os file nya folder ya file websitenya tapi kita mount ke dalam container container jadi kalau mau melakukan modifikasi source dari websitenya tidak perlu masuk ke dalam container yang cp ini copy ini sebenarnya lebih cocok biasanya digunakan untuk meng copy file konfigurasi biasanya hanya satu-satu file aja oke sekarang kita coba pakai mount folder berarti ini di stop dulu lalu kita hapus aja oke nah cara kedua kita mount folder nya kita mounting langsung membuat sama ini membuat container juga tapi di sini ada opsinya minv folder yang mau dimount lokasinya dimana di dalam container akan dimounting ke folder mana akan membuat container dengan nama web freelancer dari image nginx table alpin kita coba jalankan lagi oke docker docker ps sudah ada coba kita ulang rasakode .com oke nah ini kalau kita masuk ke freelancer coba kalau kita edit file nya nah ini supaya jelas yang mana diubah ini langsung edit ini file nya di host OS bukan dalam container tapi di mount folder nya coba kita refresh nah ini langsung berubah oke itu cara kedua yang bisa kita gunakan oke itu cara kedua mount folder nah kemudian cara ketiga yang bisa kita gunakan itu dengan membuat volume dulu kita bikin docker volume kita buat docker volume kita stop dulu container nya oke kita hapus lagi lalu kita bikin volume dulu disini diberi nama volume freelancer ini tidak perlu pakai kutip oke nah file freelancer ini ini akan membuat directory di varlib docker volume slash nama volume nya nah kita akan copy ke dalam folder datanya kita copy isi dari folder freelancer lancer kita copy oke setelah kita copy ini volumenya lalu kita membuat container nya ini kita buat container nya nah mirip dengan mount folder tadi tapi bedanya disini kita pasang nama volume yang mau di mounting sisanya tetap sama tetap di document root default dari nginx coba kita jalankan oke oke ini sudah jalan coba kita tes lagi oke oke nah ini kita bisa cek datanya di volumes data coba kita edit lagi oke kita refresh nah berubah data jadi seperti itu cara untuk deploy website HTML yang kita butuhkan adalah image yang berisi web server dalam hal ini menggunakan image engine X supaya image yang kita download itu yang kecil saja yang kita butuhkan kita pakai yang stable Alpine yang dari basisnya OS distro Alpine ini kecil distro nya karena kita hanya butuhkan fitur dasarnya saja untuk web server kita bisa copy file kita bisa pakai mount directory mount folder atau membuat volume terlebih dahulu kemudian copy file ke dalam volume dan ini yang kita mounting ke directory yang ada di dalam container sekian tutorial kali ini selamat mencoba terlebih dahulu terlebih dahulu Terima kasih.